Nah, kenapa batang anggur itu atau pertumbuhannya sulit subur, padahal pemupukannya sama, sudah tutorial di Youtube, tapi masih saja sulit membesar dan sulit subur. Nah, jika terjadi pembusukan akar, maka pertumbuhannya pun pasti akan terhambat ya sahabat. Ini kita bongkar, kalau bisa jangan pakai cabut ya, kalau bisa digali saja. Nah, setelah digali, ganti tanahnya atau media tanamnya diganti saja, kalau bisa sebelum pembongkaran itu media tanamnya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya, petan yang sekses paling kecil. Nah, sahabat, beginilah kondisinya anggur saya yang setelah kita pemangkasan atau pembatasan nutrisi kemarin ya, atau kita potes putusnya. Nah, untuk kondisinya saat ini, alhamdulillah batangnya sudah semakin hari, semakin membesar, dan untuk tunas-tunas airnya bisa dilihat itu sudah pada bermunculan ya. Nah, hari ini kita akan menjelaskan apa penyebab batang anggur tidak bisa membesar ya. Padahal usianya sudah 5 bulan, 6 bulan, bahkan biasa sampai 1 tahun itu batangnya sulit membesar ya. Nah, untuk kondisi batang anggur saya seperti ini, ini batangnya alhamdulillah ya, sudah lumayan besar. Untuk usianya baru 3 bulan lebih, hampir memasuki 4 bulan ya. Ini batangnya sudah hampir sama dengan rostok ya. Ini batangnya mulai pecah-pecah. Ini tandanya anggur kita masih proses pembesarannya ya, masih dalam proses pembesaran. Nah, kenapa batang anggur itu atau pertumbuhannya sulit subur padahal pemupukannya sama, sudah tutorial di Youtube, tapi masih saja sulit membesar dan sulit subur. Nah, biasanya anggur sulit subur itu biasanya berpengaruh pada media tanam ya. Apalagi pemula-pemula yang ingin anggurnya cepat subur, tapi tidak memperhatikan media tanam. Biasanya yang penyebab batang anggur itu sulit membesar, media tanam itu terlalu padat. Nah, jika pertumbuhan anggur itu sulit membesar, biasanya media tanamnya terlalu padat ya. Jika media tanamnya terlalu padat, maka pertumbuhan atau perakarnya itu pasti terhambat ya, karena tanah itu terlalu padat. Jika terlalu padat, maka perambatan akar pun pasti juga terhambat, karena tanahnya terlalu keras ya. Ketika akarnya mau merambat, tapi tanahnya terlalu keras, maka perakarannya pasti sulit untuk menyebar kemana-mana. Nah, penyebab kedua, biasanya jika anggur sulit membesar dan sulit subur, Biasanya itu media tanamnya terlalu padat dan terlalu padat dan terlalu padat. Jika tanahnya padat dan juga terlalu padat, pertumbuhan akar, pasti bakalan terganggu ya. Pasti akan terjadinya pembusukan pada akar. Nah, jika terjadi pembusukan akar, maka pertumbuhannya pun pasti akan terhambat ya, sahabat. Dan pasti bakalan batang anggurnya itu, bakalan sulit membesar ya. Sama seperti kita, jika kita mengalami penyakit, pasti badan kita kurus ya. Sama seperti tanaman, jika terhambat atau terganggu pada jaringan akar, maka pertumbuhannya akan sulit membesar. Nah, untuk sahabat pemula yang baru-baru menanam anggur, sebaiknya diperhatikan media tanam ya. Kalau bisa, media tanamnya itu jangan terlalu padat. Bila perlu, gunakan saja itu sekam bakar ya, sekam bakarnya satu, sekam mentahnya seperempat saja. Dan pupuk kandang, boleh juga diberikan setengah, tidak lupa ditambahkan kompos ya. Dan dolomit. Untuk sekam mentahnya, sebaiknya dipermentasi dulu, supaya terhindar dari jamur-jamur ya. Biasanya, sekam mentah itu yang masih baru, jika terkena kelembapan tanah, biasanya bisa memunculkan jamur ya. Takutnya nanti bisa menyebabkan kematian pada tanaman anggur. Nah, bagaimana cara mengatasi anggur yang sudah kita tanam, supaya bisa membesar caranya itu sangat mudah ya. Nah, sebelum saya jelaskan, ini adalah video yang dimana anggur saya itu kecil ya. Padahal sudah lama, tapi batangnya masih kecil, daunnya lebar ya. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk videonya sendiri nanti ada di akhir video ya. Nah, cara mengatasi anggur yang sulit membesar, tapi sudah terlanjur ditanam. Nah, misalnya sudah 6 bulan, 7 bulan, tapi batangnya sulit membesar itu sangat mudah ya. Nah, untuk mengatasi jika sulit membesar, yang pertama harus kita lakukan, misalnya media tanamnya terlalu padat, bisa juga tanahnya kita ganti. Ini kita bongkar, kalau bisa jangan pakai cabut ya, kalau bisa digali saja. Nah, setelah digali, ganti tanahnya, atau media tanamnya diganti saja. Kalau bisa, sebelum pembongkaran itu, media tanamnya sudah siap ya. Atau yang sudah dipermentasi. Nah, setelah semuanya sudah siap, barulah kita ganti media tanamnya. Kita bongkar. Nah, setelah kita bongkar, barulah kita tambah media tanamnya, ataupun kita ganti semua ya. Nah, setelah diganti itu, jangan dulu dipupuk selama 2 minggu ya. Setelah kita ganti media tanamnya. Nah, setelah 2 minggu, barulah kita lakukan pemupukan dengan dosis yang rendah ya, sahabat. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah pernah mengalami ya, mengalaminya. Seperti video yang saya sebutkan tadi. Itu dulu 6 bulan ya, sampai 7 bulan itu batangnya kecil ya. Lebih kecil dari ini. Dulu selama 7 bulan, batangnya cuma sebesar ini. Nah, sebesar ini saja. Tapi sudah mencoklat. Tapi batangnya hanya begitu saja, tidak mau membesar. Nah, setelah saya ganti media tanamnya. Saya bongkar habis. Dan saya lakukan pemupukan setelah 2 minggu penggantian tanah ya. Alhamdulillah, batangnya sudah mulai membesar. Nah, kenapa itu bisa seperti itu? Dikarenakan media tanamnya terlalu padat. Karena dulu pengen cepat menanam anggur ya. Pengen cepat menghasilkan buah. Karena tidak sabar, tidak sabaran. Dan alhasil ternyata anggur saya itu bertumbuhannya sulit membesar ya. Dikarenakan media tanamnya asal-asalan. Itu dulu media tanamnya saya gunakan tanahnya 1. Sekembakannya setengah, sekementahnya setengah. Pupuk kandangnya cuma sedikit ya. Hanya seperempat saja. Karena ingin buru-buru ya. Menanam anggur. Eh, ternyata setelah beberapa bulan itu pertumbuhannya terganggu ya. Setelah saya teliti lagi dalam menanam anggur. Nah, di sini Alhamdulillah ya. 3 bulan lebih batangnya sudah sebesar ini. Meskipun belum terlalu besar. Tapi Alhamdulillah ya, usia 3 bulan lebih sudah bisa sebesar ini. Biasanya usia 6 bulan, 7 bulan itu batangnya lebih kecil dari ini ya. Oke sahabat, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sahabat-sahabat pemula di sana sukses dalam menanam anggur ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Salam petani Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.